DPW Partai Perindo Bali melaksanakan verifikasi internal dan konsolidasi DPD dan DPC Perindo Sekabupaten Bangli Senin lalu. Hal ini sekaligus membuktikan Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini tumbuh besar di Bali, serta mantap menyongsong dan memenangkan pemilu 2019 mendatang. Verifikasi internal dan konsolidasi DPD dan DPC Partai Perindo Sekabupaten Bangli dilaksanakan di Puri Soke Dawanan, Puri Agung Bangli. Tim verifikasi DPW Partai Perindo Bali yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi Pututi Kawinawan mengatakan, pelaksanaan verifikasi internal merupakan salah satu wujud nyata kesiapan Partai Perindo untuk mengikuti pemilu 2019, serta wujud kebersamaan kader dan pengurus Partai Perindo. Verifikasi internal dirangkaikan dengan konsolidasi dan pemekanan strategi bagi kader dan pengurus untuk mengwujudkan soliditas dalam pemenangan partai. Mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini juga mengatakan, secara keseluruhan 95% kepengurusan Partai Perindo di Bali terpenuhi. Kepengurusan partai belum terbentuk di Kabupaten Buleleng. Tika Winawan menyampaikan, Partai Perindo sudah terbentuk di Bangli secara faktual dan administratif sehingga siap diverifikasi KPU. Dengan terbentuknya kepengurusan hingga ranting dan kader-kader yang berpotensi pada setiap dapil, Pututi Kawinawan meyakini, Partai Perindo di Kabupaten Bangli memperoleh satu fraksi lebih pada pemilu legislatif 2019 mendatang. Yang meloloskan partai ini untuk mengikuti pemilu disamping dengan konsolidasi agar tercipta struktur yang betul-betul kuat dan solid. Kami ingin menciptakan betul-betul dokumen perintis di mana kader-kader kami yang kami ajak merintis bahu-membahu membesarkan Partai Perindo ke depan betul-betul tercatat. Begitu juga nantinya simpatisan kami. Ketua DPW Partai Perindo Bali, Dr. Wayan Sukla Arnata di hadapan kader dan pengurus yang hadir mengatakan Partai Perindo tumbuh dan besar secara cepat di Bali jauh melampaui dari yang ditargetkan. Sukla Arnata juga menargetkan seribu kader perindo di tiap kecamatan di Bali maka nantinya akan ada 57 ribu kader perindo di permisi Bali hal ini sekaligus menambah kemantapan langkah Partai Besutan Hari Tanju Sudibio tersebut untuk mengikuti pemilu 2019 mendatang. Karena kita melakukan hal-hal yang nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat asal itu sifatnya adalah umum kita siap untuk membantunya. Nah maka dengan demikian Perindo itu adalah merupakan suatu pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sementara Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bangli, Iwayan Rencana, yang didampingi Sekretaris Anagung Gede Kartadana menyatakan setelah lolos verifikasi internal kini FIAKES segera membentuk ke pengurusan ranting. Pengurus dan kader telah mulai digerakkan untuk merangkul komponen masyarakat melalui program pembedaan UKM yakni Warung Sejahtera. Tujuan program ini adalah mewujudkan Indonesia Sejahtera yang sejalan dengan visi misi partai. Dibutuhkan saat inilah program yang dari pusatulah UMKM. Sehingga ada kader kita juga sudah membuat rombong sendiri, sudah membuat Warung Sejahtera sendiri. Jadi saya rasa itu nanti bisa ke depannya memang lebih digencarkan lagi untuk bisa berjalan secara maksimal. Verifikasi internal dan konsolidasi serta pembakalan kader DPD Partai Perindu Kabupaten Bangli dihadiri Sekretaris DPW Perindu Bali Nyoman Widana, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Ketut Neruja, Ketua Bidang Organisasi Pututi Kawinawan, Wakil Ketua Bidang Peranan Wanita Sri Agustini, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wayandana Adyana, Pengurus Perindu Bangli, serta Perwakilan Pengurus DPC Perindu Kabupaten Kota Sebali. Tim Liputan Bali TV Terima kasih telah menonton!